Halo teman-teman Pustaka Alam, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas salah satu hewan yang paling menarik dan seringkali menakutkan bagi banyak orang, yaitu laba-laba. Dari jaring yang rumit hingga kemampuan berburu yang menakjubkan, mari kita pelajari lebih dalam tentang laba-laba. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Laba-laba telah ada di bumi selama lebih dari 300 juta tahun, menjadikan mereka salah satu makhluk tertua yang masih hidup hingga hari ini. 1. Nenek Moyang, Laba-laba Fosil menunjukkan bahwa laba-laba pertama kali muncul pada periode karbon sekitar 300 juta tahun yang lalu. 2. Perubahan Fisik Laba-laba mengalami perubahan fisik yang signifikan selama evolusi, termasuk perkembangan delapan kaki dan kemampuan untuk menghasilkan sutra. Pertanyaan Menurut kalian, mengapa laba-laba berevolusi untuk memiliki delapan kaki? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Laba-laba terdiri dari ribuan spesies dengan adaptasi unik masing-masing. Mari kita lihat beberapa jenis laba-laba yang paling menarik. 1. Tarantula Tarantula adalah salah satu laba-laba terbesar dan dikenal dengan tubuhnya yang berbulu. Mereka sering ditemukan di hutan tropis dan padang rumput di seluruh dunia. 2. Laba-laba jaring bola, orb weaver Laba-laba ini terkenal karena jaringnya yang besar dan simetris yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa. Mereka sering ditemukan di taman dan hutan. 3. Laba-laba pemburu Laba-laba pemburu tidak menggunakan jaring untuk menangkap mangsa, tetapi berburu secara aktif. Mereka memiliki penglihatan yang sangat baik dan bisa berlari dengan cepat. Pertanyaan, apakah kalian tahu berapa banyak spesies laba-laba yang ada di dunia? Share di kolom komentar. Ya... Adaptasi dan Teknik Bertahan Hidup Laba-laba memiliki adaptasi luar biasa yang membantu mereka bertahan hidup di berbagai habitat. 1. Sutra Laba-laba Laba-laba menghasilkan sutra yang sangat kuat dan elastis dari kelenjar sutra di perut mereka. Sutra ini digunakan untuk membangun jaring, melindungi telur, dan bahkan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Maik. 2. Racun Banyak laba-laba memiliki kelenjar racun yang terhubung ke taring mereka. Racun ini digunakan untuk melumpuhkan dan mencerna mangsa. Beberapa racun laba-laba juga memiliki efek medis yang sedang diteliti untuk pengobatan penyakit. 3. Penglihatan dan Sensor Meskipun kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang buruk, mereka mengandalkan sensor getaran pada kaki mereka untuk mendeteksi mangsa dan predator. Beberapa spesies seperti laba-laba pemburu Memiliki mata yang sangat tajam dan bisa melihat dengan baik dalam kegelapan. Pertanyaan Menurut kalian, seberapa kuat sutra laba-laba dibandingkan dengan baja? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Laba-laba memainkan peran penting dalam ekosistem mereka. Mereka membantu mengontrol populasi serangga dan menjadi makanan bagi predator lainnya. 1. Pengendali hama Laba-laba memakan berbagai jenis serangga, termasuk hama pertanian dan nyamuk yang menyebarkan penyakit. Dengan mengendalikan populasi serangga, laba-laba membantu menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Makanan bagi predator Laba-laba adalah sumber makanan bagi banyak hewan lain, termasuk burung, kadal, dan mamalia kecil. Pertanyaan Bagaimana menurut kalian, apa dampak yang mungkin terjadi jika populasi laba-laba terus menurun? Share di kolom komentar, yaaah. Sayangnya, beberapa spesies laba-laba terancam punah karena berbagai faktor, termasuk hilangnya habitat, perubahan iklim, dan penggunaan pesticida. 1. Hilangnya habitat Pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman manusia menyebabkan hilangnya habitat alami laba-laba. 2. Perubahan iklim Perubahan pola cuaca dan suhu berdampak pada siklus hidup dan populasi laba-laba. 3. Pesticida Penggunaan pesticida berlebihan dapat membunuh laba-laba dan mangsa mereka mengurangi populasi laba-laba secara keseluruhan. Upaya konservasi Beberapa upaya yang dilakukan untuk melindungi laba-laba, termasuk perlindungan habitat alami, pengurangan penggunaan pesticida, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya laba-laba dalam ekosistem. Dukungan kalian bisa membantu upaya ini dengan cara sederhana seperti tidak membunuh laba-laba di rumah dan mendukung organisasi konservasi. Pertanyaan Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi laba-laba dan habitat mereka? Beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar. Berikut beberapa fakta menarik tentang laba-laba yang mungkin belum kalian ketahui. 1. Sutra Laba-laba lebih kuat dari baja dengan berat yang sama. 2. Beberapa spesies laba-laba bisa terbang dengan menggunakan sutra mereka. Untuk dibawa oleh angin, fenomena ini disebut beluning. 3. Laba-laba bisa menghasilkan hingga 7 jenis sutra yang berbeda untuk berbagai keperluan. Seperti membuat jaring, membungkus mangsa, dan melindungi telur. Pertanyaan Fakta mana yang paling mengejutkan buat kalian? Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini tentang laba-laba. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Pustaka Alam. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin kami membahas topik lain, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman Pustaka Alam.